Supaya buat menghindari masalah dengan PP ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang ingin main lagu orang? Lagunya dibawainnya di Malaysia nih tapi, nah berarti hukum yang berlaku hukum yang... Pembayaran royaltinya juga sudah diatur lama gitu, tapi lebih dispesifikan di tahun 2021. CD kan sekarang udah ada hak ciptanya nih, maksudnya udah dimasukkan, udah daftar gitu. Nah kalau misalnya suatu cafe atau hotel muter CD lagunya orang itu gimana? Apa kita bayar lagi? Sekarang saya tanya sama kamu, Spotify itu bayar royaltinya banget. Podcast Gelili Ah berisik coy! Everybody in the sky, in the land, in the moon, in the ocean. Halo halo semuanya ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimana pun kalian berada, sekarang kita sudah disini ya. Balik lagi sama kita, ini podcast pertama kita ya? Ini podcast pertama kita, jadi sekarang kita perkenalan dulu, ini podcast pertama kita. Namanya adalah? Podcast Gelili. Oh iya namanya Poling. Namanya The Poling. Podcast Keliling. Oke. Jadi kenapa namanya podcast keliling? Karena kita akan melakukan podcast, ngobrol-ngobrol sama orang-orang dan kita keliling gitu ya. Keliling. Dan sekarang kita ada dimana Joy? Kalian kita lagi di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Mantap ya. Jadi kali ini kita sudah bersama dengan seseorang pakar hukum, pengacara juga yang senior dan profesional bersama dengan Om Krishna. Halo Om. Halo Om. Halo Om. Halo. Apa kabar Om? Baik. Mungkin mic-nya boleh di ini Om biar aku dengar. Gak biasa pake mic. Oke. Oke halo. Saya Krishna Hernandi. Jadi Om Krishna ini salah satu pengacara pakar hukum juga yang udah berapa lama Om jadi pengacara Om? 22 tahun ya. 22 tahun ya? 22 tahun. Kamu aja belum seumuran gitu ya? Saya belum seumuran itu. 22 tahun ya. Luar biasa. Udah berarti ya? Iya. Om, thank you Om. Udah mau ngobrol sama kita. Kita akan bahas hari ini tentang haki ya? Iya. Kenapa kita bahas tentang haki? Karena emang pada saat ini juga kita sendiri pun belum terlalu paham tentang haki. Banyak hal-hal yang berkeliaran di sana tuh yang tentang haki-haki yang kita gak ngerti. Jadi makanya hari ini kita mau ngobrol sama Om Krishna. Om sebenernya haki itu apa sih Om? Secara ini-nya dasarnya gitu. Oke. Haki, dasarnya kan dari terminologinya adalah hak atas kekayaan intelektual. Nah, apa sih kekayaan intelektual itu? Nah, kekayaan intelektual dari segi hukum bisa diartikan atau didefinisikan sebagai suatu hasil buah pikir. Nah, buah pikir seseorang atau grup atau institusi menghasilkan suatu karya atau ciptaan. Nah, makanya dinamakan intelektual karena buah pikir. Nah, kenapa depannya ada hak? Nah, karena atas kekayaan atau buah pikir itu timbul suatu hak yang diberikan atau dilindungi oleh negara. Yaitu apabila ciptaan itu, hasil itu, kreasi itu menimbulkan atau membawa sebuah nilai ekonomis. Ya, sehingga kemudian nilai ekonominya ini yang kemudian dilindungi oleh negara. Makanya disebut dengan haki. Oh, oke. Berarti haki ini lebih ke haki ekonomi ya Om tadi ya? Ya, sejujurnya ya. Sejujurnya itu ya Om. Om, haki itu dengan hak cipta sama atau berbeda? Haki itu macam-macam gitu. Ada hak cipta, ada patent, merek, indikasi geografi, kemudian ada rahasia dagang. Mana yang mau kalian tanyain atau mau kalian gali yang mana? Banyak haki, ada tujuh kalau gak salah. Dengan undang-undang yang berbeda-beda semua. Oke, jadi kali ini mungkin kita akan lebih fokus ke hak cipta. Hak cipta, oke. Hak cipta, lagu, dan seni lah lebih ke seni. Kayak gitu Om. Ya, karena hak cipta sendiri banyak ya. Lagu, seni, buku, karangan. Lukisan juga Om ya? Lukisan, tapi apa? Lagu. Lagu, sekarang kita akan bahas lagu. Dan juga karena ada peraturan PP yang baru itu lagi panas juga. PP 56. PP 56 2001. Itu mungkin boleh om jelasin Tom, kira-kira PP itu gimana sih sebenarnya? PP 56 2001 intinya adalah tentang royalty, pembayaran royalty terhadap sebuah ciptaan lagu. Apa sih royalty? Royalty itu adalah semacam apa ya, hasil ekonomi atau uang, atau yang bisa dinilai dengan uang, yang dibayarkan kepada pencipta suatu seni apabila seni itu dipergunakan untuk kepentingan komersial. Jadi kalau ada seorang lagu lah, pencipta lagu, dia tidak bisa nyanyi mamanya. Tapi dia jago menciptakan lagu. Nah, begitu karyanya itu kemudian didaftarkan, lagunya itu kemudian dibawakan oleh orang lain, yang mendatangkan nilai ekonomi bagi orang itu, maka si yang membawakan lagu atau yang katakanlah yang menyebarkan lagu itu, diwajibkan secara hukum untuk membayar yang namanya royalty kepada si penciptanya. Nah, dalam PP56, PP yang baru dijabarkan lagi, pembayaran royalty itu seperti apa sih? Banyak, bisa karena lagunya dibawakan, karena lagunya diputar di kafe, bioskop, restoran, hotel. Sehingga dari segi hukum atau dari segi perlindungan terhadap si pencipta dengan keluarnya PP56 ini, mereka lebih diuntungkan seharusnya. Itu daripada nyiptain lagu aja, nyiptain tapi habis itu selesai. Padahal lagunya ngetop. Nah, itu dengan keluarnya PP56 tahun 2021 semakin dilindungi. Oke, berarti yang lebih dilindungi itu adalah emang ke pencipta lagunya ya Om ya? Pencipta atau pemegang hak. Oh, bedanya itu dimana Tuan? Nah, kalau pencipta tentunya menciptakan, tapi kalau pemegang hak itu ada orang yang menciptakan, tapi kemudian entah karena meninggal, entah karena perjanjian tertentu, mengalihkan hak itu kepada ahli warisnya atau kepada siapapun yang sesuai dengan perjanjian. Sehingga yang dikategorikan sebagai yang memegang hak cipta itu tentu pencipta atau pemegang hak. Oh, berarti di PP56 ini lebih, apa sih namanya bilangnya gimana ya? Pokoknya kita supaya buat mainin lagu orang kayak gitu, kita lebih harus izin dulu gitu ya Om? Ya, bisa dibilang simpelnya seperti itu. Tapi yang jelas izin itu kan sebenarnya kan di latar belakangnya selain karena intelektual tadi, sesuatu yang diciptakan dari kreasi yang luar biasa dari seseorang dihargai. Apalagi kalau ciptaan itu kemudian membawa nilai ekonomis. Bukan buat dia juga tapi buat orang lain. Nah itu tentu harus ada semacam izin ya. Orang sering-sering bingung dengan lisensi ya. Lain ya, rolatnya dengan lisensi lain gitu. Tapi semacam lisensi atau apa ya, bukan ganti rugi ya ganti rugi lah. Bukan ganti rugi sorry, saya harus koreksi. Penghargaan. Oh penghargaan. Kepada si pencipta atau pemegang haknya. Oh. Nah itu kalau kayak gitu berarti kayak misalnya kita mau main di cafe gitu Om. Sekarang misalnya musisi-musisi kan banyak yang gak punya lagunya sendiri. Berarti kan emang cover lagu orang. Kayak misalnya selama ini main lagunya Run atau Glenn Fredly misalnya kayak gitu. Nah berarti supaya buat menghindari masalah dengan PP ini, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang ingin main lagu orang gitu? Selama lagu itu dicatatkan di Dirjen Haki, ya kalian atau siapapun yang memainkan lagu itu harus membayar royalty. Selama dicatatkan lagu itu. Nah kalau lagu itu belum dicatatkan, belum tercatat di dalam sistem pencatatan Dirjen Haki, ya tidak ada kewajiban membayar royalty. Jadi PP ini berlaku bagi lagu yang sudah dicatatkan. Nah intinya Dirjen Haki mempunyai satu sistem yang semua orang bisa akses secara daring atau secara elektronik, sehingga bisa mengecek lagu apa aja yang mau saya bawakan, mau saya canjikan, nanti saya harus bayar royalty nya. Nah tarifnya berapa ada juga di PP itu, tapi bermacam-macam tergantung Anda main dimana. Oh jadi lebih main dimana, bukan artis lagu-lagu yang sudah top sama artis-artis baru, apakah tetap sama hitungannya? Kalau dari segi lokasinya sama. Oke. Nah tapi kalau dari segi bahwa, ini kita bicara soal hukum ya, saya tidak bicara soal bisnis lagu ya, karena saya tidak mengerti soal bisnis lagu. Tapi kalau dari segi hukum PP56, kalau dibaginya atau dikategorikannya adalah sesuai dengan lokasi. Atau jenis tempat yang dimana lagu itu mau dimainkan, karaoke, hotel, restoran, kafe, seminar bahkan. Apa namanya, bukan berdasarkan harga lagu itu. Nah kalau itu saya terus terang itu bukan bidang saya. Oke tadi kan Om bilang harus ada dicatatkan gitu ya. Ya. Itu supaya kita bisa ngecek itu catatnya dimana sih Om? Di jenaki, apa namanya. Di web gitu apa ya? Di web, di web. Di jenaki itu punya yang namanya seperti satu daftar ya. Itu bisa diakses oleh semua orang yang namanya SELM. Oh SELM. SELM itu Sistem Informasi Lagu atau Musik. Oke. Nah itu bisa diakses sebenarnya. Nanti mungkin siapa? Def atau atau bisa ngasih catatan apa webnya. Itu semua bisa diakses gratis. Nah itu ada lagu siapa, judulnya apa, sudah tercatat atau belum. Oke jadi mungkin nanti kita juga bakal sediain link di bawah sini ya. Buat temen-temen yang mau cek lagunya. Cek apa. Sudah terdaftar atau belum di SELM. Ada linknya nanti di bawah sini kita taruh. Nah berarti kalau misalkan Om. Kalau misalkan yang baru ingin menciptakan lagu nih. Nah yang harus dilakukan untuk mengurus itu via online atau kita samperin ke ininya tuh. Ya. Itu dimudahkan oleh pemerintah ya. Jadi kita mundur dulu sedikit ke belakang. Bagi orang yang baru menciptakan lagu. Dan ingin lagu itu memiliki suatu perlindungan gitu. Atau hak cipta. Dia bisa langsung mendaftar, bukan mendaftarkan, mencatatkan lagu itu di DJ Haki gitu. Dengan masuk ke websitenya DJ Haki. Kemudian ikuti aja apa namanya tata caranya dan persyaratannya itu dilengkapi. Nanti kemudian akan diumumkan bahwa lagu ini sudah tercatat gitu. Gak peduli dia terkenal apa tidak. Tapi kalau dia pengen mencatatkan silahkan gitu. Jadi PP atau undang-undang ini tidak undang-undang hak cipta atau PP 56 tidak menggolongkan lagu ngetop, lagu enggak, lagu laku enggak. Setiap karya silahkan didaftarkan. Atau dicatatkan kalau memang ingin perlindungan terhadap karya. Terus hukumnya gitu ya om. Oke berarti kita harus daftar juga mungkin lagu kita ya. Nah mungkin kemarin kita sempat di Instagram kita sempat bikin daftar teman-teman yang mau nanya-nanya juga. Itu ada yang nanya om, misalnya biaya itu kita perlu biaya gak sih om sebenarnya buat daftar itu? Kalau biaya saya gak hafal teruslah gak hafal gitu. Tapi yang jelas kemudahan iya karena itu bisa dilakukan secara online. Kalau biaya jujur saya gak hafal. Oke berarti tadi masalah daftar itu apakah memang harus diperpanjang atau kita sekali daftar udah seumur hidup bakal terdaftar? Jadi begini kalau untuk hak cipta sendiri ya kita bicara soal lagu ya. Hak cipta sendiri itu untuk hak cipta melekat dua hak pada saat ciptaan itu dicatatkan. Yaitu yang pertama adalah hak moral dan hak ekonomi. Nah kalau hak moral itu sumur hidup. Hak moral sumur hidup? Ya jadi begitu kamu mencatatkan suatu ciptaan itu akan melekat pada si penciptanya sumur hidup. Namanya Dave bikin lagu hujanku gitu. Nah lagu hujanku yang tercatat di jajan haki itu akan melekat sebagai hak Dave seumur hidup begitu berhasil dicatatkan. Saya bilang berhasil dicatatkan ya karena prosedurnya. Oke. Nah itu dari sisi moral. Tapi kalau untuk dari sisi ekonomi itu berdasarkan ciptaannya sendiri. Apakah tadi saya bilang apakah dia bernilai ekonomis atau tidak ya terkali ciptanya. Oke gitu. Nah itu berlakunya itu tentu selama si penciptanya masih hidup dia akan dapat terus. Kalau berlaku ekonomis ya kalau dapat ekonomis. Atau 70 tahun setelah si penciptanya atau yang diakui sebagai penciptanya atau yang tercatat sebagai penciptanya meninggal dunia. Oke. Jadi seumur hidup plus 70 tahun berikutnya. Itu hak cipta. Oke. Bukan haki. Karena tadi haki ada 7. Beda-beda. Ini hak cipta. Kita bicara hak cipta. Nah kalau misalkan Om. Kalau misalkan kita nih bikin lagu. Liriknya kok yang tulis Om. Tapi musiknya juga yang bikin. Nah itu daftarinnya hak moralnya gimana tuh Om. Kalau hak moral tergantung pada saat. Jadi gini. Negara atau hukum melihat siapa yang daftarin. Katakanlah kalian bilang ini kami berdua nih yang daftarin. Ya. Kalian bisa membuktikan memang kalian yang buat. Berdua. Ya nama kalian berdua yang masuk. Oh bisa dua nama itu. Berdua masuk satu grup ya terserah. Yang penting. Yang penting kalian. Kan ada syaratnya tuh. Pendaftaran hak cipta lagu. Syaratnya dipenuhi. Nanti akan ada evaluasi. Bener gak diciptain 5 orang. Atau yang 4 nyiptainin 1 nonton doang. Gitu terserah. Tapi yang jelas. Begitu syaratnya dipenuhi. Berhasil dicatatatkan. Maka nama itulah yang keluar. Satu, dua, lima, tiga. Terserah. Oh berarti pemegang hak moral itu gak cuma satu orang aja Om ya. Bisa beberapa orang. Tapi kalau kalian bicara soal lagu. Kalau bicara lukisan. Biasanya sendiri. Kalau bicara buku. Nah. Buku itu kan yang dilihat bukan penerbitnya. Tapi kan pengarangnya. Nah ciptanya melekat pada pengarangnya. Tapi. Tapi. Buku nih ya. Kalau kemudian tiba-tiba ada perjanjian. Khusus tertulis antara si penerbit dengan pengarangnya. Bahwa hak cipta akan dipegang oleh penerbitnya ya. Sesuai dengan perjanjian. Gitu. Berarti emang semua itu harus diperjanjianin dulu. Ya. Karena sebenernya begini ya. Karena sebenernya begini. Kalau kita lihat dari undang-undang hak ciptanya sendiri. Tapi. Kita akan lihat bahwa. Yang dianggap sebagai pencipta. Ya. Yang dianggap sebagai pencipta. Yaitu orang. Yang namanya. Disebut dalam ciptaan. Ya. Itu diakui. Dilihat ya. Yang kedua. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Dinyatakan itu begini. Mungkin ada sengketa. Oke. Soal ciptaan. Sehingga kemudian ada perkara. Nah. Hasil akhirnya dinyatakan sebagai pencipta. Dia yang berhak untuk mencatatkan. Catatkan. Kemudian. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan. Jadi maksudnya adalah. Sudah berhasil. Anda. Dave momennya. Sudah duluan berhasil mendaftarkan hujanku tadi itu. Di dalam. Dijan Haki. Sudah berhasil. Ada orang yang mau ngaku. Gitu. Oh. Hujanku tuh. Ciptaan saya. Saya mau mencatatkan. Gak bisa. Karena Dave sudah mencatatkan duluan. Oh. Gitu. Terus yang terakhir adalah. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Itu tadi. Daftar umum ciptaan tuh. Apa namanya. Suatu sistem yang dimiliki oleh Dijan Haki. Yang mengikuti pencatatan hak cipta. Sehingga. Yang namanya tercantum. Itulah yang diakui sebagai penciptanya. Atau pemegang haknya. Gitu. Lagu boleh sama judulnya. Tapi tentu partitur beda. Nanti akan dibedakan. Ya. Si A, si B. Makanya lagu. Tadi Hujanku. Bikinan Dave dengan bikinan si A. Mungkin sama judulnya. Tapi. Tentu partiturnya beda. Nah. Itu yang. Begitu berhasil dicatatkan. Dia penciptanya. Diakui sebagai penciptanya oleh negara. Dan dia yang berhak atas royalti. Oh. Berarti kalau misalkan ada kesamaan lirik pun juga dilihat dari. Yang didaftarin siapa duluan gitu. Betul. Jadi gini. Evaluasi di Dirjen Haki itu bukan hanya soal kesamaan lirik. Tapi juga partitur. Kemudian kronologis. Histori. Nah itu. Mereka yang akan menentukan ini. Sama gak nih. Gitu. Tapi kalau. Ada kesamaan. Lirik kan begitu-begitu aja ya. Kalau. Apa ya. Kau buah hatiku. Kan banyak lagu pakai. Ngomongan kau buah hatiku. Tapi kan. Intinya keseluruhannya beda. Intinya keseluruhannya. Berarti harus ada sejarahnya tuh lagu. Harus ada sejarahnya. Lagu itu apaan. Gak tau gak jelas deh. Oh iya om. Satu lagi om. Kayak misalnya live performance di cafe. Bukan live music gitu ya. Itu kan. Kita kan biasanya bawain lagu orang-orang gitu kan. Berarti setelah. Adanya PP ini. Apa yang alangkahnya dilakukan oleh. Kita sebagai musisi. Sama. Si. Bisnis cafe nya ini. Konfirmasi kepada si penyelenggaranya. Apakah si pemilik cafe. Manager cafe. Atau apa sebutannya ya. Apa restoran. Atau kalian manggung dimana. Atau event organisernya. Sudah punya izin belum. Oh. Bukan untuk mengadakan acara. Tapi untuk. Ada band yang mau bawa lagu. Bawa lagu tertentu. Kalau ternyata belum. Ya tentu manajer bandnya yang harus mengurus. Gitu. Entah menghubungi langsung si pemilik lagu. Kalau masih. Atau. Ya mengikuti aturan di PP. Bahwa. Bayar dulu royaltinya. Gitu. Iya. Berarti selama ini. Kalau kita main-main asal-asal gitu kan. Gak perlu izin-izin berarti. Berarti setelah adanya PP ini. Berarti harus lebih disiplin lagi kita. Harus lebih. Ya ada. Bukan disiplin. Ya disiplin. Dan lebih aware. Kan tujuan itu kan. Perlindungan dan menghargai. Jadi. Saya rasa kalau sesama musikus ya. Sesama pencipta lagu. Secara emosional. Secara dibalik benak mereka. Selalu ada rasa untuk menghargai. Sehingga. Lebih senang bawa lagunya sendiri. Atau. Begitu membawa lagu orang lain. Minimal sih penciptanya tahu. Gitu. Bahwa saya membawain lagu ini. Dan. Sisanya dikembalikan ke pasar. Apakah orang atau band yang senang membawain lagu orang lain. Apakah lebih ngetop. Dibanding dengan. Orang atau band yang membawakan lagu dia sendiri. Oh. Gitu. Itu sisanya dikembalikan ke pasar. Itu nilai ekonomisnya. Yang tadi saya sebut sebagai hak ekonomisnya itu. Oh. Jadi. Melekat di subyeknya. Di ciptaannya. Nah kalau misalnya. Ya aku masih bingung ini sih masalah. Yang kontrol itu siapa. Maksudnya ketika kita main. Terus. Nggak ada yang ngelaporin. Nggak ada yang apa-apa. Jadi nggak masalah dong. Tentu kalau sudah masuk dalam suatu. Ranah yang namanya undang-undang. Apapun bentuknya. Baik undang-undang. Peraturan pemerintah. Peraturan presiden. Ya tentu ada kontrol. Tentu ada. Ada sanksi. Ya biasanya sanksi. Administratif. Atau bahkan badan. Gitu. Terhadap pelanggaran. Mengenai sesuatu yang diatur oleh undang-undang tersebut. Itu kontrolnya. Yang kontrol itu siapa Om. Yang kontrol bisa pemilik lagu. Bisa manajernya. Bisa dijenaki. Oh. Tapi yang tentu pertama kali kontrol. Kalau sudah ada peraturan PP56 seperti ini. Pemilik lagu. Melalui ya kaki tangan. Kaki tangan adalah matian. Manager. Timnya. Oke oke. Tapi kalau misalnya kan Om. Kita mau main. Kita mau bawain lagunya. Misalkan. Almarhum Chrisye misalkan Om. Ya. Yang udah gak ada nih penciptanya. Ya. Nah itu kita laporinnya gimana Om ya? Kalau. Kita lihat. Jangan faktual dulu lah. Tapi kita sistem dulu. Ya. Selama lagu Chrisye ini. Terdaftar di. Apa namanya. Di jenaki. Ya sudah tercatat. Ya tentu. Tetap kena. Kenapa? Karena sistemnya. Begini. Kita membayar royalti itu. Bukan langsung ke orangnya. Tapi ke negara. Gitu. Negara yang akan membayarkan. Ke siapa yang berhak. Berdasarkan catatan mereka. Ya. Jadi. Selama. Si pengguna lagu Dave. Atau siapa membawain lagu Chrisye. Sudah membayar royalti. Sudah aman. Oh iya. Gitu. Karena setelahnya akan diurus oleh negara. Negara yang akan meneruskan kepada. Si yang berhak. Gitu. Kalau berarti. Kalau kita misalnya mau bayar pun. Kita tidak langsung bayar ke penciptanya. Tapi kita bayar ke lembaga ini. Baru lembaga saya lururkan. Selama dia tercatat. Oke. Oke. Katakunya selama tercatat. Selama tercatat. Selama tercatat. Tapi. Ada juga. Grup-grup. Sepanjang tahun saya. Ada juga grup-grup apa ya. Perekaman. Atau grup-grup musikus. Yang memang mereka punya badan sendiri. Ya. Mereka juga ngurus royaltinya. Sehingga. Kalau belum tercatat di dalam. LSM. Ya silahkan bayar ke. Siapa yang pegang. Gitu. Jadi kelak. Di kemudian akhirnya. Juga tidak ada tuntutan apapun juga. Kalau sudah. Bayar kepada si. Yang pegang. Gitu. Toh. Sepengetahuan saya. Sebelum PP5 ini keluar. Banyak yang sudah melakukan itu kan. Mereka membentuk badan. Atau yayasan sendiri. Sehingga. Orang yang mau pakai lagunya. Atau pakai ciptaannya. Silahkan. Bayar ke. Yang pegang. Gitu. Oh. Itu kan tadi kan kita live performance om. Kalau misalnya sekarang di CD nih. CD kan sekarang udah ada. Hak ciptanya nih. Maksudnya udah dimasukkan. Udah di daftar gitu. Nah kalau misalnya. Suatu cafe atau hotel. Muter CD. Lagunya orang. Itu gimana? Apa kita bayar lagi atau. Gimana tentang PP yang baru ini. Oke. Kita tegaskan dulu bahwa ini berlaku di Indonesia. Iya Indonesia. Terhadap ceritaan orang Indonesia. Oke. Dan yang tercatat di Indonesia. Oke. Oke. Jadi jangan lupa. Nanti kamu ngomongin lagunya. Siapa yang di ukrannya sana ya. Kita gak tau. Zimbabwe ya. Oke gitu ya. Nah selama dia tercatat di Indonesia. Dan sudah dalam bentuk CD. Ya. Selayaknya si perusahaan recording. Si perekam. Atau yang mempunyai Sampasori. Sudah mengurus. Rialtinya. Ya kan. Namun. Nah ini ada sedikit. Belum diskusi lebih lanjut ya. Masih debatable. Apakah. Orang muter CD yang sudah diurus hak ciptanya. Harus membayar lagi. Sesuai dengan PP 56. Ya. Ya kan. Nah kalau. Sepertangkapan saya. Ya. Bayar lagi. Ya. Karena berbeda. Oh. Karena berbeda. Berbedanya begini. Dulu. Hak ciptanya dibayarkan sama siapa kan kita gak tau. Negara gak tau. Ya. Si CD ini. Gitu. Nah ini. Ini yang mesti. Masih harus didiskusikan untuk pelaksanaannya. Ini teknikal sekali ya memang. Sembari. Membereskan yang memang belum beres. Gitu. Tapi kalau. Saya baca PP 56. Oh ya. Gitu. Masih dikenai tarif. Dari si yang muter. Gitu. Memang betul. Kita. Bayangin begini. Satu CD. Let's say harganya. Berapa? 100 ribu lah. 100 ribu. Ya. Diputer di hotel. Yang luasnya satu hektare. Ya. 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 Dari 100 ribu. Yang royaltinya kan cuma 10 ribu tuh. Ya. Fair atau tidak? Enggak sih. Ya. Ya. Tapi bisa dibilang tidak. Kenapa? Karena diputer di hotel yang satu hektare. Ini yang akan lebih diatur oleh PP 56. Sehingga di. Kalau dalam PP 56 itu. Banyak sekali yang diatur dengan berdasarkan square meter. Dengan luas-luasan. Luas bangunan itu pengaruh. Luas bangunan. Luas ruangan dimana musik itu diputar. Oh. Dan bayarnya juga sebenarnya tidak mahal. Karena bayarnya per tahun. Nah cuman persoalannya adalah memang bagaimana dengan ya itu CD-CD yang sudah keluar duluan. Bahkan mungkin penyanyi apapun yang udah lama tapi CD-nya sudah mengandung hak cipta. Karena ini kan lu bayar dulu waktu beli gitu kan. Nah tapi berdasarkan PP 56 tetap harus diurus. Menurut om sendiri PP yang baru ini efektif gak sih? Menurut saya efektif. Apalagi kalau melihat historikal pembentukannya yaitu benar-benar melindungi para seniman. Melindungi seniman yang sudah capek-capek lah bikin lagu dengan. Kalau kita bicara soal intelektual itu kan gak bisa diukur tuh. Iya gak? Intelektual itu karena ada hasil otak itu ada kepintaran, hidungan, cinta, hati keluar. Itu yang tidak bisa diukur. Nah dengan PP 56 negara mencoba untuk lebih menghargai gitu. Apalagi banyak sekali pencipta lagu luar biasa yang maaf hidupnya tidak beruntung akhir-akhir. Di akhir hidupnya tidak beruntung. Padahal dia dulu ratusan mungkin ribuan menciptakan lagu gitu. Jadi lebih efektif saya pikir. Kalau kayak lagu anak gitu om. Itu kan bener-bener dari dulu sampai sekarang lebih dari 70 tahun pasti kan. Anak Cat Stephen. Hah? Anak siapa nih? Oh lagu anak kecil. Lagu anak kecil. Ada judul lagu anak terkenal sekali. Oh iya. Yang dibawakan oleh Cat Stephen yang berubah kemudian dia pindah keyakinan menjadi muslim itu jadi siapa? Yusuf Muhammad namanya siapa? Saya lupa tapi itu juga terkenal sekali. Itu memang lagu tahun 70an. Makanya sorry kalau. Lagu anak kecil maksudnya. Lagu anak kecil yang fenomenal tentu kita sama-sama tahu. Bahwa penciptanya itu-itu aja. Iya. Nah tapi untuk urusan hak cipta ya sebaiknya dicatatkan. Nah biar bagaimana itu tetap-tetap golongan suatu ciptaan gitu. Karena tadi saya udah bilang. Iya. Tidak ada urusannya dia ngetop. Mau ngetop mau jatoh mau maaf norak mau jelek gitu. Iya. Itu gak ada urusannya. Urusannya adalah itu hasil karya saya. Saya catatkan. Dan dilindungi. Gitu. Itu tadi om kan kita sempat nyinggung kalau misalkan hak ini. Hak cipta ini kan yang terdaftar di musisi Indonesia dan lain-lain gitu ya Om. Iya. Tapi kalau misalkan kita bawain lagunya yang lagu luar. Apakah itu gak berlaku kah atau gimana? Begini. Kalau kita bicara hukum tentu kita bicara teritorial. Nah kalau hukum Indonesia disahakan Indonesia berlaku terhadap seluruh warga negara Indonesia. Iya. Tapi kalau lagu luar itu kemudian dicatatkan di bawah kewenangan hukum Indonesia ya berlaku. Lagu. Oh. Kalau berhasil dicatatkan. Sebut aja lah lagu apalah lagu. Lagu Bruno Mars misalnya. Lagu Bruno Mars misalnya. Saya dibilang promosi lagi. Apalah. Bruno Mars lah. Bruno Mars ya. Grenet lah gitu. Nah Grenet itu berhasil dicatatkan di haki. Ya berlaku aduh berarti. Wah. Gitu. Kata kuncinya memang dicatatkan. Dicatatkan. Gitu. Sama seperti merek ya. Merek. Apa namanya. Bentuk haki lainnya. Merek itu. Kalau merek punya orang Indonesia. Warga negara Indonesia. Kemudian selain didaftarkan di Indonesia didaftarkan di Singapura umpamanya. Ya dilindungi. Gitu. Selama berhasil didaftarkan. Nah. Persoalan berhasil atau tidak didaftarkan. Tentu. Pemerintah yang punya. Hakana ada evaluasi. Sama seperti lagu Grenet Bruno Mars tadi. Kalau ternyata lagu itu terdaftar di Dijan Haki. Ya ada. Gitu. Tapi intinya sebuah undang-undang. Berlaku secara teritorial. Dan berlaku terhadap hanya warga negara. Negara tersebut. Yang dicakup undang-undang itu. Gitu. Om. Kemarin tuh ada yang nanya. Di Instagram gitu kan. Kayak misalnya. Apakah. Session player. Yang mainin musiknya itu kan. Misalnya artisnya. The Massive misalnya. Yang main musiknya itu. Juga dapet bagian royalti atau. Gimana Om. Begini. Sekali lagi. Tergantung. Pencatatannya. Kalau dia mencatatkan atas nama The Massive. Ya. Tentu. Siapa yang disebut dengan The Massive. Ada definisinya. Lima orang kah. Plus satu manajernya. Lima orang plus satu backing vokal. Gak tahu. Tapi. Tergantung pencatatannya. Gitu. Jadi pembagian itu akan. Maksudnya The Massive dapet royalti. Nah. Royalty itu akan diberikan kepada orang yang berhak. Berdasarkan catatan yang terdaftar di. Dirjan Haki. Kalau dia. Dia. Sorry. Saya lupa. Vokalisnya The Massive siapa. Si A gitu ya. Rian. Siapa? Rian. Oh Rian ya. Oke. Ternyata ada. Lima lagu The Massive yang terdaftar. Yang empat The Massive. Tapi yang satu Rian. Ya. Ya tentu Rian yang dapet. Yang lain The Massive yang dapet. Oh. Gitu. Tergantung pencatatannya. Tergantung. Jadi semua tergantung pencatatan dan perjanjian ini lagi. Ya. Karena memang. Namanya pencatatan itu kan berarti. Seperti tadi saya bilang. Salah satu faktor siapa sih pencipta itu. Yang namanya tercatat di dalam. Apa. Sistem. Dirjan Haki. Hak cipta. Gitu. Jadi kalau namanya. Satu grup. Namanya. Maaf. Manajernya aja. Namanya. Perusahaan recordingnya aja. Ya perusahaan recordingnya. Tentu dibalik itu ada. Ada sesuatu. Ada perjanjian. Ada kesepakatan. Gitu. Oh. Gampangnya begitu ya. Jadi. Tidak usah pusing. Begitu lama. Mungkin. Anda bisa cek. Di sistem. Di Dirjan Haki tadi. Soal hak cipta. Lagu. Pasti keluar. Glen Friendly. Ya sudah. Berarti dia punya dia. Dia akan terima. Apa. Royalty nya. Tapi. Kewajiban anda cukup membayar kepada. Negara. Gitu. Udah selesai kewajiban anda. Negara yang akan meneruskan kepada. Siapa yang tercatat. Gitu. Selama anda membayar. Kepada negara. Bukti. Bukti. Bayarnya. Sah segala macem. Sudah. Selesai kewajiban. Gak akan ada masalah buat si. Yang bawain lagunya Glen Friendly. Kita yang bayar itu per tahun berarti. Di. Di. Oh macem-macem. 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 Jadi kalau. Saya mencoba merangkum dari tarif. Royalty Musik berdasarkan PP56 ya. Itu kan ada restoran. Pub. Diskotik. Ya kan. Nada. Ada. Dering. Ada tunggu ya. Kemudian kantor ya. Kemudian gedung bioskop. Pameran. Basar. Nah itu. Itu dihitungnya. Ada yang persambungan telepon. Ada yang. Per square meter. Per square meter per tahun. Ya. Ada yang. Untuk. 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 Pameran basar itu per hari. Gitu. Contoh ada pameran. Apa ya. Apalah. Tapi. Apa namanya. Ambience nya. Atau temanya. Glen Friendly. Mamanya. Mamahum Glen Friendly. Sepanjang hari diputar lagunya Glen Friendly. Di pameran itu. Ya dia dibayar per hari. Oh. Gitu. Oke oke. Itu kan. Masalah yang kontrol-kontrol itu kan. Ya. Cuman satu. Pihak tuh om. Ya. Terus. Itu berarti. Ya. Kewajiban kita. Bayarnya pokoknya. Udah kesitu aja gitu ya. Kita gak ada urusan sama. Penciptanya. Kita gak sekenal penciptanya juga gak apa-apa gitu. Begitu anda. Anda. Membayar. Atau anda. Atau. Yang punya bisnis. Atau yang muter membayar. Sesuai dengan aturan di jadah haki. Selesai. Dia yang akan meneruskan. Gitu. Itu. Itu kewajiban kita sebagai warga negara. Berhenti sampai situ. Jadi. Bayar aja. Kalau memang. Kewajiban anda ini tertuang dalam PP 56 ya. Karena ini kan juga. Saya lihat ada. Di bandara nih. Ya kan. Di bandara ada on ground. Ada on board gitu ya. Kalau on ground itu. Masih dikali jumlah penumpang. Dikali. Durasi musik. Gitu. Begitu. Jadi. Jadi. Memang royalty ini tidak besar. Ya. Royalty ini. Jumlahnya tidak besar. Beda dengan patent. Beda dengan asensi. Untuk patent atau merek. Tidak besar. Tapi. Ya itu. Mungkin panjang. Mungkin berkali-kali. Sehingga. Ya oke lah gitu. Cukup. Sangat menghargai sih. Penciptanya. Tapi ini si om. Kalau di pikiran. Aku nih. Ini pikiran secara logika aja sih. Maksudnya kayak. Yang ngurus satu pihak. Daftarnya kesitu. Yang ngurus dia. Yang kelola dia. Yang bayar. Yang bayar nyalurkan. Duit kita ke pencipta juga dia. Berarti. Potensi. Korupsinya juga gede juga ya. Oke. Betul. Tapi kalau. Pendapat saya adalah. Positive thinking ajalah. Positive thinking. Positive thinking. Kenapa? Karena semua ada porsinya. Benar. Ada porsinya. Kita tidak perlu. Mikir. Oh nanti di korupsi. Jadi saya gak mau bayar. Contoh pajak. Iya. Saya. Anda bayar pajak? Iya. Ada orang yang. Enggak mau. Saya gak mau bayar pajak. Kenapa? Ah. Udah jelas sih. Yang ditangkap KPK aja berapa gitu kan. Udah jelas penggelapan. Itu bukan porsi kita. Kewajipan. Seorang warga negara. Adalah melakukan. Kewajipannya warga negara. Warga negara. Antara lain membayar pajak. Iya. Bayarnya pajaknya. Begitu nanti. Yang ngurusin pajak. Ditangkap polisi. Atau ditangkap KPK. Itu sudah bukan urusan kita. Iya kan. Karena hukum juga jelas. Siapa. Bahkan. Bagi orang yang tidak membayar pajak. Juga ada sanksinya. Jangan salah. Iya. Jadi begitu. Jadi. Kita positive thinking. Aturan baru ini dibuat untuk. Ditaati. Kita bersama-sama mendukung. Mendukung maksudnya adalah. Sekali. Kalau kalian memang. Anak muda yang memang kreatif. Ya kita mendukung kreativitas seseorang. Itu aja. Berarti emang ini tujuannya untuk lebih menghargai ke. Penciptanya gitu. Ya. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang hat cipta udah lama ya. Udah lama ya. Tapi. Dengan keluarnya PP ini. Setidaknya. Memang. Banyak. Mas. Seperti layaknya sebuah peraturan. Tentu ada lebih ada kurangnya. Ada positif ada negatifnya. Tapi. Setidaknya lebih. Ada satu step ahead. Untuk kita mencoba menghargai. Gitu. Karena orang Indonesia kan. Kreatif-kreatif. Gitu. Selain sumber alam ya. Selain sumber alam. Kita mencoba untuk menghargai. Gitu. Mungkin dari kemarin kan. Kalau lihat di. Story instagram teman-teman kita. Juga yang musisi-musisi. Jadi. Banyak yang bilang ribet lah. Segala macem. Mungkin. Dibalikinnya. Sebenernya tuh. Pemerintah. Bikin. PP ini kan sudah. Pasti dipikirkan juga. Buat. Kesejahteraan. Para pencipta. Dan siniman-siniman. Jadi. Ya. Kita juga harus sama-sama mendukung lah ya. Ya. Bener-bener. Sebagai generasi muda. Tentu kita harus mendukung. Kalau saya bilang. Saya juga generasi muda. Jadi mendukung. Maksudnya begini. Sebuah aturan. Itu. Cerita sedikit. Supaya kita saling menghargai. Ya. Bukan satu pihak. Di Indonesia itu. Aturan kan selalu dibuat oleh. Pembuat undang-undang. Yaitu. Legislatif. Di. Bicarakan bersama-sama. Dengan semua stockholder. Di. Resmikan oleh eksekutif. Yaitu presiden. Kan begitu. Jadi tidak ada. Monopoli. Nah. Mau buruk. Mau bagus. Sebuah peraturan itu. Tentu kembali kepada. Kita semua. Ya. Potensi. Korupsi. Penggelapan. Negatif. Bingung. Pasti ada. Ya. Tapi intinya adalah. Selama kita menjalankan kewajiban kita. Beres. Gitu. Ya tadi. Saya bilang gak usah jauh-jauh royalti. Pajak aja lah. Pajak. Anda kerja nih. Ya. Apapun. Apalagi sekarang masih kreatif. Dapat. Dapat. Hasil. Nah. Emang bayar pajak. Emang tau betul tentang pajaknya. Eh. Mungkin itu jadi pokok bahasa berikutnya. Tapi yang jelas. Itu. Itu pertanyaannya. Gitu. Gak usah berpikir dulu terlalu jauh. Ah ribet dasarnya. Ah gini-gini. Apa ribet bayarnya. Loh. Anda. Main lagu si. Ditonton banyak orang. Semua. Cewek-cewek. Wah, wah, wah. Padahal bukan lagumu sendiri ya. Ya. Yang si nciptain lagu nonton bengong. Duh. Itu kan gue nciptainnya. Saya nciptainnya pakai hati. Pake cinta. Ini orang. Yang memang mungkin lebih cakep. Lebih good looking. Main. Benar. Walau disukai orang. Saya gak dapet apa-apa. Iya. Lu diundang mulu. Gak fair. Ya. Tinggal sekarang. Kita mau berlaku fair di dunia. Atau nanti di atas. Ya. Ya itu aja. Silahkan. Dosa tanggung sendiri-sendiri. Betul. Masing-masing. Betul. Oh Sam, ini Om. Berarti kalau misalkan ini Om. Ini juga berlaku kalau di radio-radio ya Om ya. Oh iya. Jadi kalau radio-radio yang selama ini kan udah memutarkan lagu banyak banget nih Om ya. Dengan ini tuh dampaknya gimana Om ya. Gini. Kalau PP Limanum tuh sebenernya tidak spesifik tentang radio ya. Dia lebih kepada yang gini. Yang bisnisnya, saya coba jelaskan ya. Yang bisnisnya sebenernya bukan lagu itu. Tapi lagu itu sebagai ikutan namun membawa income yang lumayan. Kalau radio, bisa dibilang bisnisnya itu. Selain tergantung stasiunnya. Tapi kalau radio pada umumnya kan muter lagu. Gitu. Dan saya yakin kalau radio mereka sudah bayar. Ya. Hak cipta royalti pasti sudah, gak mungkin gak. Gitu. Untuk dapat izin siar pun mereka ada adunya prosedurnya. Gitu. Tapi kalau kafe. Kafe kan bisnis utamanya bukan lagu. Kafe. Jualan makanan. Apalah makanan atau minuman kopi segala macem. Tapi ada kafe yang sepi. Ada kafe yang ambiensnya sangat enak. Karena wah lagunya blues semua nih. Pencipta blues datang ke kafe itu. Ikutan kan. Secara tidak langsung dia mendapatkan income dari si lagu itu. Itu yang sekarang dituju oleh PP56. Gitu. Bukan semata-mata bahwa. Karena saya bilang tadi. Sebenarnya undang-undang hacipta sudah lama. Pembayaran royalti juga sudah diatur lama. Gitu. Tapi lebih dispesifikan di tahun 2021 oleh pemerintah sekarang. Karena ya mau lebih diatur. Lebih jelas. Gitu. Makanya mungkin ada apa ya. Wahana apa namanya. Atau yayasan apa yang dari dulu ngurusin royalti artis-artis. Udah jalan. Itu udah jalan. Gak usah ditanyakan. Yang sekarang lebih diatur adalah lebih ke bisnis. Yang lagu atau ciptaan itu ikutan. Bahkan mungkin mendatangkan ekonomi yang luar biasa. Tapi belum bayar royalti. Gitu. Lebih kepada itu PP56. Jadi jangan ambigu. PP56 lebih kepada itu. Oke. Ya kafe. Adulah pesawat. Pesawat terus kemudian stasiun. Yang selama ini gak peduli dapet lagu dari mana. Yang penting kayaknya penumpang senang nih kalau saya putar lagu ini. Putar-putar aja ya. Tiba-tiba gak sadar banyak orang milih stasiun itu dibanding yang sana. Karena yang sana berisik aja gitu. Yang sini lagu. Nah itu yang dituju. Jadi memang lebih menunjang lebih membawa hasil bagi si penciptanya. Pencipta lagunya. Ya. Berarti memang yang dilindungi adalah hak si penciptanya aja. Ya. Dan kewajiban sebagai yang mendapatkan hak ekonomi dari lagu itu tuh. Ya karena hak ekonomi melekat pada ciptaannya. Ya. Memang tergantung. Tetap tergantung. Lagu A tentu selaku atau sengetop lagu B. Tapi melekat. Tetap melekat. Dan yang diatur oleh PP56 saya ulangi lagi. Lebih kepada yang dulu. Dulu. Atau yang sebelum ini belum terlalu diperhatikan. Gitu. Jadi. Enggak. Kita gak digunanya bicara soal. Maksudnya ribut soal. Ya kalau mamanya mau gini, mau gini, mau gini. Apa kita udah. Dulu udah jalan. Relatifnya sebenernya udah jalan. Dan hanya tidak. Sekarang lebih disempurnakan. Gitu deh. Dulu udah jalan. Bukannya gak sama sekali. Gak salah. Gitu. Tapi lebih disempurnakan. Diingetin lagi mungkin ada ini. Diingetin lagi. Diatur lagi. Gitu. Misalnya. Kemarin udah kan kasusnya gombloh. Ya. Misalnya kan dia kemarin kan dibayar. Tapi gak pernah dapet royalti. Nah. Nah itu lagunya dibeli orang tapi gak pernah dapet royalti itu gimana? Gini. Gini. Kalau kasus gombloh saya tidak bicara kasusnya. Karena itu bukan konsumsi publik. Dan saya tidak terlalu mengerti. Tapi banyak sekali kontrak pembuatan sebuah lagu. Antara seorang pencipta dengan si pembawa. Itu hak mereka. Ya. Tentu semua diatur dalam kontraknya. Nah. Termasuk. Pada saat lagu ini kemudian disebar keluar. Oleh si pembawa. Apakah si pencipta itu masih dapat apa enggak. Itu tergantung penjanjiannya. Jual beli pembuatan lagu tadi. Tapi. Tapi. Contoh. Begitu si. Pembawa lagu kemudian. Berhasil mendaftarkan. Atau mencatatkan ciptaan ini. Atas nama dia. Rolati jatuh ke dia. Oke oke. Nah makanya tadi saya bilang. Si pencipta. Atau pemegang hak. Eh. Ingat kan tadi. Nah pemegang hak itu. Berdasarkan perjanjian. Kesepakatan. Waris. Hibah. Segala macam. Yang penting pokoknya yang tercatat. Itu yang berhak atas royalti. Oke oke oke. Nah kalau cerita gombloh tadi. Mungkin. Dia dibayar di depan. Mungkin. Setelah itu selesai. Mungkin aja. Karena. Industri musik begitu ketatnya. Gitu. Ya. Tidak ada kaitannya dengan. Terus. Adil apa enggak. Atau PP5. Loh enggak. Itu enggak ada urusannya. Yang jelas pokoknya. Ciptaan gombloh. Kalau berhasil didaftarkan. Atas nama gombloh. Ya gombloh yang dapat royalti. Tapi kalau kemudian yang didaftarkan adalah si pemegang haknya. Entah dia yang mensemponsori. Entah dia yang merekam pertama kali. Siapapun. Dengan hak penuh. Dari gombloh. Dia yang dapat royalti. Oh. Gitu. Harus dibedakan. Antara pelanggaran. Dengan. Memang berhak. Walaupun bukan orangnya. Oke misalnya Om. Misalnya. Kita nih. Kita mati. Misalnya Tris lagunya belum terdaftar. Tapi setelah ada ini. Kita punya anak. Tris pengen didaftarin. Bisa. Walaupun kita ada mati juga. Boleh. Bisa. Asal ada buktinya. Bahwa saya anaknya. Saya berhak. Nah. Saya anaknya. Saya berhak atas lagu itu berdasarkan warisan. Oh. Saya melihat potensi lagu itu. Silahkan. Oke. Tetap ada evaluasi. Ya. Dari diri jen haki. Berhasil didaftarkan. Ya berhak. Gitu. Tapi. Kembali ke depan. Haknya tadi. Seumur hidup. Kalau si. Penciptanya masih. Dan cuman 70 tahun. Setelah penciptanya meninggal. Gitu. Setelah dicatatkan loh ya. Gitu. Oke mungkin ada ini om apa. Bukan tips sih. Tapi lebih ke. Gimana caranya supaya. Kita. Kedepannya gak. Masuk ke case ini. Maksudnya ada. Masukan atau om. Terakhir om. Maksudnya gak jadi masalah. Iya biar gak ada masalah. Karena mungkin. Kita sebagai anak muda kan. Maunya gampang-gampang kan. Selama ini. Gue main. Aman-aman aja. Terus sekarang diperibet gitu. Saya ulangi sedikit ya. Bahwa PP56 itu. Lebih mengatur kepada. Yang tadi. Lagu. Sebagai ikutan. Faktor ekonomi ikutan. Bukan. Bukan utama. Ya karena kalau royalty sudah diatur. Sorry. Sudah berjalan lebih dulu. Nah bagi sekarang yang. Yang anak-anak muda. Atau siapapun yang. Yang mau. Atau takut. Kena masalah. Karena masalah royalty. Ya lebih aware. Gitu. Dan. Intinya apa. Lebih menghargai. Ciptaan orang. Apalagi. Ciptaan orang itu. Kemudian membawa nilai ekonomis. Buat dia. Iya. Jangan anulah. Jangan. Jangan serakah. Jangan. Jumawa merasa. Yang penting. Ah. Lagunya bagus. Tapi kan lebih bagus yang saya bawa. Daripada penciptanya. Jangan seperti itu. Tapi lebih aware. Tapi. Sekali lagi. Kembali. Buat PP56. Bukan mengatur. Orang per orangnya. Tapi lebih mengatur kepada. Apa namanya. Eh. Yang dulu belum diatur lah. Gitu. Nah. Jadi kalau anda. Cuman. Live music. Cek aja ke manajernya. Kalau anda main di cafe. Cek ke manajer kafenya. Ini royalty. Secara PP56. Sudah di. Urus belum. Oke. Kalau belum. Tentu itu anda masukkan ke persyaratan anda. Oke. Saya mau main di sini. Tapi asal. Jelas. Oke. Kan begitu. Gitu. Tapi kalau misalnya nih om. Ini kalau. Itu kan tadi ada live music. Dan. Di cafe nya nih om ya. Tapi kalau misalnya pakai. Puterin dari Spotify nya nih om. Misalkan. Kan udah banyak nih. Online-online streaming. Ya. Ya itulah. Itu fenomena yang terjadi. Sekarang saya tanya sama kamu. Spotify itu membayar royalty apa gak? Nah itu dia tuh. Nah. Pertanyaan kan. Kita gak usah. Kita gak usah Spotify nya. Tapi. Big question. Selama dia membayar royalty. Gak masalah. Tapi. Kalau meragukan. Kita meragukan. Yang kita hanya pelaku yang mau. Apa. Mau membawakan lagu itu. Meragukan. Ya gak ada salah di cek. Oke. Gitu. Kalau ternyata memang. Oh. Jalan ternyata udah. Udah ada nih. Daftarnya udah masuk semua. Ya emang gak. Dia. Main di cafe. Cafe nya udah bayar royalty sesuai PP 56 belum? Satu. Yang kedua. Ben saya. Saya sih udah pernah ngubungi si penciptanya belum? Jangan-jangan. Selama ini banyak sekali. Laporan polisi. Atau sengketa. Atau gugatan. Si penciptanya keberatan lagunya dibawakan. Nah itu. Gak ada salahnya kan dilakukan. Iya. Gitu. Toh. Saya pikir. Sepanjang pengetahuan saya nilainya tidak fantastis ya. Bahkan ada para pencipta lagu yang. Silahkan. Bahkan di apa tuh namanya di cover tuh di. Cover ya. Ya silahkan. Karena itu kan juga. Tergantung dia. Bagian dari strategi marketing dia juga. Gitu. Tergantung. Jadi tapi tidak ada salahnya di cek. Gitu. Oke Sarah mungkin berarti kita punya kebiasaan baru sebagai musisi-musisi yang main musik. Buat seenggaknya cross check lagi nih. Duit yang gue terima. Ini udah masuk royalti. Iya. Apa gue harus ngurus lagi dari duit ini gitu. Oke. Iya. Kalau. Kalau. Bahasanya. Ayah ibu saya. Gimana tuh. Gak ada salahnya tuh. Berbagi sama dengan yang berhak. Gitu aja. Mereka berhak. Karena mereka cinta. Mencintain disenangin orang kita membawain. Nah kalau. Lagu itu memang. Apa namanya. Ngetop. Karena kita yang bawain. Faktornya. Ya itu rezeki kita. Iya. Tapi apakah kita ngelupain rezeki itu. Orang lain. Nah. Jadi kalau kata ayah ibu saya. Iya. Ya gak ada salahnya toh. Berbagi pada yang berhak. Udah gitu aja. Bisa dibilang maling juga sebenernya kita. Maling. Iya gak juga sih. Tapi tidak menghargai. Tapi jangan salah. Bahwa setiap. Tindakan negatif itu. Semua berawal dari yang. Kecil-kecil. Ya kan. Tidak menghargai. Tidak. Peduli. Nanti lama-lama. Gak mau bayar pajak. Gak mau bayar segala macem. Tapi kalau ada papa paling depan. Mintanya. Gitu. Nah itu. Gak mau sih. Tapi itu om. Kalau yang tadi kan di kafe nih om. Ada. Kan. Bayarnya per tahun tuh om. Iya. Dan itu tergantung. Per meter persegi. Iya. Nah itu berarti. Tarifnya. Itungannya gimana tuh om. Oke. Jadi kafe yang lebih kecil. Akan lebih murah. Daripada yang kafe yang lebih gede apa? Eh. Besar kecilnya kafe. Kalau di PP56. Kalau sepanjang pengetahuan saya. Tidak dihitung berdasarkan. Income. Oh. Tapi dihitung berdasarkan. Luas. Luas. Saya ambil aja contoh ya. Pub, bar, dan bistro. Royalty penciptanya. Tarifnya 180 ribu. Per meter persegi per tahun. Oh per tahun. Ya. 180 ribu per meter persegi per tahun. Royalty hak terkait. 180 ribu per meter per tahun. Sama. Jadi. Jadi. Kalau dia bistronya luasnya memang cuma 50 meter persegi. Ya. 180 ribu kali 5 meter persegi. Per tahun loh. Per tahun. Satu tahun mau muter. Nggak nyampe sejuta loh. Nggak nyampe sejuta. Uputar 24 jam. Oh iya iya iya. Karena memang tarifnya begitu. Gitu. Kan. Sebenernya sih gini ya. Jangan lihat kesannya. Kita kalau baca undang-undang atau baca berat. Tapi lihat. Real. Costnya berapa sih? 180 ribu. Iya. Gitu. Dan saya pikir. Cafe dengan luas 10 meter persegi. Itu berarti 100 meter loh. Kalau 10 meter persegi. Udah cukup besar tuh. Udah. Nah. 10 meter persegi udah cukup besar. Gitu. Jadi. 1,8 mamanya. Pertahun. Ya. Kelihatannya. Oh berat-beratin aja. Padahal kalau 1,8 juta dibagi 12. Berapa. Ya kan. Jadi sebenernya. Ya udah lah. It's okay. Toh siapa tau dengan. Dengan begitu. Cafe gue udah. Pokoknya bare royalty. Iya. Itu marketing juga. Cafe yang. Yang suka bare royalty. Rajin. Rajin gitu. Siapa tau. Ya ga tau. Dari sisi lain. Maka kita bisa bilang. Positive. Positive thinking aja. Ini apa. Menanya lagi om. Ada ga sih. Bedanya. Royalty buat live music. Sama royalty dari cafe. Eh maksudnya sorry. Diputar dari CD. Oke. Kalau. PP56. Tidak menyeloloti dari itu. Oke. Royalty bener-bener dari tadi. Square meter. Tapi. Royalty ini. Begitu itu disepakati. Oleh si pemegang royalty. Dan. Sebenernya terdaftar. Maka. Secara hukum. Orang akan melihat kesepakatannya. Sorry. Hukum akan melihat kesepakatannya. Contoh. Lagunya. Run lah. Dipasang royaltinya. Sekali main. 100 ribu. Umpamanya. Umpamanya. 100 ribu. Ya sudah. Itu disepakati. Nah nanti kalau orang yang. Bersengketa. Atau tidak terima. Dengan 100 ribu. Mari kita lihat. Ternyata. Sudah. Ada. Di. Apa namanya. Sudah ada di. Daftar hak cipta. Ya. Dan disitu ada tarifnya. Oh 100 ribu. Gitu. Saya tidak bicara. PP56. Kalau PP56 jelas. Cuman itu. Tapi kalau. Relati yang. Dibayarkan. Atau ada. Sebelum PP56 berlaku. Tergantung kesepakatan. Gitu. Dan saya rasa. Para musikus. Gak jauh-jauh tarifnya. Gitu. Mereka udah tau kok. Gak jauh-jauh tarifnya. Gitu. Jadi kalau kamu tanya. Bedanya. Bisa beda. Tentu. Karena yang satu adalah industri besar. Satu lagi. Industri biasa dalam artian. Live music segala macam. Ya bisa lebih kecil. Atau dibalik. Yang lebih besar. Lebih kecil tarif royaltinya. Kenapa? Karena itemnya lebih banyak. Lebih banyak. Sebar ke seluruh dunia. Sebar ke seluruh dunia. Tapi yang live music. Karena cuma situ-situ aja. Royaltynya lebih tinggi. Karena dimainkan saat itu. Bisa juga begitu. Berarti kita. Emang harus ini sih. Ya dengan adanya ini. Jadi belajar juga. Dan mungkin buat temen-temen. Yang masih berfikiran. Apa. Ini merugikan dan lain-lainnya. Mungkin posisinya bisa dibalik lah ya. Kalau misalnya. Lu yang ciptain lagunya. Terus lu main. Terus. Orang main lagi. Lebih terkenal dari lu. Di balik aja gitu ya. Bener-bener sih. Emang harus lebih. Ini aja ya. Menghargai nih. Kalau sekarang nih. Jadi. Sebenernya. Di balik semua ini. Dengan berlakunya. Dengan Indonesia mengakui. Ada yang namanya. Undang-undang hat cipta ya. Tahun. Dua ribuan itu. Menyatakan bahwa. Sebenernya. Ya kita belajar untuk. Menghargai orang lain. Gitu. Menghargai. Apapun mau. Jelek. Mau bagus ciptaannya. Gak peduli. Yang penting. Itu dilindungi. Sejak dia. Dicatatkan. Itu aja. Dan sekali lagi. Heart cipta bukan cuma lagu ya. Bukan cuma lagu. Kita memang bicara soal lagu. Tapi heart cipta bukan cuma lagu. Ya banyak. Sama cover di Youtube gitu juga. Sama juga berarti ya. Sama. Sama. Makanya ada fenomenal. Ada orang yang. Ya let's say siapalah gitu. Ed Sheeran lah. Gitu. Tiba-tiba dia mengumumumkan bahwa. Dia gak masalah lagunya di cover. Berarti kan dia mengizinkan. Gitu kan. Tapi. Ya. Sebagian besar lain. Lu jangan dong. Gitu. Saya kan nyiptaan itu setengah mati. Gitu. Bikin. Ya maaf. Secara rock. Secara pop. Gak jelas gitu. Ada yang begitu. Jadi. Ya itu. Itu lah menghargainya disitu. Ya kan. Berarti kalau misalkan nih Om. Di Indonesia. Misalkan yang udah sangat terkenal nih Om ya. Misalkan. Dewas 19 nih. Ya. Dewas 19 mendaftarkan. Lagunya dibawainnya di Malaysia nih tapi. Hmm. Nah. Berarti hukum yang berlaku hukumnya. Oh iya. Oh iya. Oleh siapa? Misalkan dibawain. Ya oleh. Orang-orang Malaysia. Iya. Tapi kalau dibawain di Malaysia orang-orang Indonesia. WNI. WNI. Ya dia tunduk pada undang-undang Indonesia. Tapi kalau dibawain orang-undang Malaysia. Oleh. Mohonnya gitu. Yang memang. Asli Malaysia. Ya tergantung. Kalau. Lagu Dewa 19 itu. Copyrightnya. Sorry. Haciptanya. Sampai di Malaysia. Ya. Dia harus bayar. Tetep harus bayar. Gitu. Karena memang. Memang. Haki ya. kain intelektual itu. Memang bisa didaftarkan lebih dari satu negara. Oh. Gak cuman di Indonesia aja. Cuma tadi saya kan contoh. Merak. Merak. Ya. Paten. Gitu. Bisa aja didaftarkan. Oh saya pengen didaftarkan di Indonesia. Singapura. Malaysia. Atau ASEAN. Ya sudah. Berarti selama itu di ASEAN. Berlaku. Gitu. Selama berhasil didaftarkan ya. Di negara-negara ASEAN. Berlaku. Gitu. Karena ada beberapa orang yang mendaftarkan haki mereka. Mendaftarkan haki mereka. Cuma tidak cuman di Indonesia. Gitu. Dia pengen di Kamboja kek. Pengen di mana. Selama itu masih bisa diurus. Dan kemudian berhasil didaftarkan. Ya berlaku. Kayak tadi berarti. Royalty itu. Kan ini kan kamu ngelagu nih om. Kalau misalnya di Youtube. Video-video itu. Sebenarnya Royalty itu gak cuman di lagu doang kan. Kayak Youtube gitu juga. Video lukisan kayak tadi gitu. Mungkin. Sebentar. Kamu bilang Youtube. Terus nyebrang ke lukisan. Sebentar. Lukisan juga hak cipta. Tapi kalau di video itu Youtube kan. Bisa aja itu lagu. Atau. Apa ya. Teat. Teat. Teatrical mungkin ya. Ya. Apa namanya. Audiovisual. Audiovisual. Ya selama itu kemudian didaftarkan. Oke. Ya gak boleh ditiru. Gitu. Atau kalau mau pakai. Untuk. Untuk produk Anda. Memangnya. Apa sih yang kemarin-kemarin terkenal. Lati ya. Lati ya. Lati. Lati itu kan. Ceregrafnya oke sekali. Mungkin didaftarkan. Apa. Apa. Cipta untuk. Ceregrafnya. Terus kamu pakai untuk. Jualan. Apalah. Apa namanya. Aromaterapi. Pake latar belakang. Ya harus bayar. Gitu. Nah kalau sekarang kamu lihat itu di Youtube ada. Itu masalahnya. Gitu. Ya kan tapi jangan salah. Youtube sendiri kalau saya gak salah ya. Ada beberapa. Aturan di Youtube. Yang dia selalu mengingatkan soal. Copyright. Dia selalu mengingatkan soal copyright. Bahkan. FB. Atau bahkan Google sekalipun. Selalu mengingatkan bahwa. Apa. Warning bahwa. Produk ini. Atau gambar ini. Mungkin memiliki copyright. Harus diurus oleh yang memakai. Kalau. Oleh. Google nya. Atau oleh. Engine search nya mungkin. Dia bukan tanggung jawab dia. Gitu. Tapi selalu diingatkan bahwa. Ini memiliki copyright. Udah by system tuh. By system. Emang iya. Oke lah. Mungkin. Mungkin terakhir kali om ya. Oke. Ada. Kata-kata. Terakhir om buat. Pesan-pesan buat. Kita semua nih anak-anak muda. Terkait dengan royalty. Dan. Tentunya mergerak di. Industri kreatif. Industri kreatif. Seni. Dan lain-lainnya. Mindset seperti apa sih harus kita punya. Oke. Saya sendiri bukan bagian dari industri seni. Saya orang hukum. Tapi kalau boleh saya bilang. Saya sampaikan. Untuk. Supaya. Lepas. Dari masalah hukum. Dasarnya gampang kok. Hargailah. Karya orang lain. Nah. Harga itu panjang. Bisa dengan. Hanya sekedar menghubungi penciptanya. Minta izin. Kalau memang gak punya uang ya. Boleh gak. Untuk. 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 Amal. Bapaknya. Atau. Bayar royalty. Gitu. Mulai dari itu aja. Hargailah. Karya orang lain. Gitu. Mulai dari itu aja. Pasti nanti merempit kemana-mana. Nah. Apalagi sekarang. Banyak nih. Podcast-podcast gini. Dan saya. Sangat antusias. Dan terima kasih juga. Sama kalian berdua. Idenya luar biasa. Ya sekalian. Ya itu. Edukasi. Ya. Tanya-tanya. Tapi. Sama. Hargailah. Karya orang lain. Dalam segala bidang. Mau lagu. Seni. Sampai hal yang paling serius sekalipun. Mungkin kayak gini. Bisnis hukum. Hargailah. Orang lain. Atau karya orang lain. Oleh itu aja. Kuncinya. Kemanusiaan lah ya Om. Oh iya. Kalau karya pasti kemanusiaan. Spek. Oke lah. Jadi kita hari ini juga sama-sama belajar juga. Luar biasa loh ya. Ini luar biasa loh. Ini ilmu banget nih. Karena sebenernya. Peraturan-peraturan kayak gini gak cuma terkait dengan hukum. Tapi. Rasa kemanusiaan juga loh. Iya. Respect kan. Oh iya. Iya bener. Maka tadi saya bilang bahwa. Pembentukan hukum di Indonesia. Kalian anak-anak muda juga harus tau. Bahwa hukum itu tidak dibuat oleh satu dua sepuluh orang. Iya. Setiap hukum di Indonesia selalu dibuat oleh. Legislatif. Yang kemudian dikontrol oleh stockholder. Orang-orang yang ahli di bidangnya dipanggil. Dieksekusi oleh pemerintah. Gitu. Oleh. Apa namanya. Eksekutif. Presiden dan jajarannya. Jadi apa yang sudah keluar. Sudah berhasil diundangkan. Itu berarti sudah memenuhi kriteria banyak pihak. Tentu kita tidak bisa menuruti semua keinginan masyarakat Indonesia. Tentu begitu. Gitu. Tapi toh kalau ada negatifnya. Juga ada salurannya. Saya gak setuju PP56. Ya silahkan. Gugat ke Mahkamah Konstitusi. Atau gugat ke Mahkamah Agung. Ini gak adil nih buat saya pelaku kafe. Ya silahkan. Gitu. Bukan dengan tidak bayar. Gitu. Bukan dengan mempengaruhi orang untuk tidak bayar. Bukan. Tapi ada salurannya. Silahkan. Sama seperti kalian. Saya sudah bayar nih Om. Kemana. Dirjen. Dirjen Haki. Untuk lagu-lagu. 15 lagu yang saya bawakan. Eh Om. Ternyata gak dibayarin. Ke yang berhak. Umpangannya. Amit-amit ya. Terus. Next time. Kamu gak mau bayar lagi. Oh gak begitu. Urusan tidak bayar itu kesalahan dia. Maksudnya tidak ditutuskan kepada yang berhak. Itu kesalahan dia. Tapi saya sudah bayar sesuai dengan undang-undang. Begitu. Gak usah tampil masing-masing. Gak usah. Guglik lagi. Oke. Oke Om. Oke. Jadi mungkin ya terima kasih Om. Buat waktunya. Semoga obrolan kita bisa mengedukasi. Ya semoga. Kita berdua juga teman-teman. Om Krishna. Semoga berguna-guna. Salam buat semua. Teruskan kreatif kalian. Ya. Tetap jaga protokol kesehatan karena lagi Covid. Dan yang penting. Jadilah anak muda yang. Lurus lah. Lurus. Lurus apa aja kalau boleh tau ya. Jalan ya. Lurus. Jangan mancing-mancing. Lurus. Oke. Terima kasih Om. Thank you teman-teman. Ntar balik lagi di polling. Podcast keliling. Podcast keliling. Ah berisik Joy.